Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online Class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 2 tema 5 di subtema 2 pengalamanku di sekolah. Di pembelajaran 4 kita akan belajar Bahasa Indonesia, Matematika, dan SBDP di halaman 90 sampai dengan 97. Nah adik-adik untuk melihat video lain bisa klik di kanan atas videonya. Nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain tapi sesuai judul ya, kelas dan temanya. Kalau mau lihat yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi. Nanti akan ada daftar playlistnya seperti ini. Misalnya adik-adik mau lihat yang kelas 2, untuk semua tema bisa klik di sini. Klik linknya atau klik biru-birunya, nanti kita akan masuk ke daftar playlistnya seperti ini. Nah seperti ini ya. Nah misalnya adik-adik mau lihat tema yang berapa, nanti dipilih aja. Nanti boleh klik putar semua tapi nanti videonya langsung diputar. Atau pilih playlist aja. Pilih lihat playlist lengkapnya, nanti yang kelas 2 tema 4 daftarnya ada di sini. Ini dibuatnya berurutan, jadi adik-adik tinggal cari aja mau lihat yang subtema berapa, pembelajaran berapa, dan halaman berapa ya. Kita mulai ya. Di pembelajaran 4 ini, Benny mendapat tugas dari sekolah. Benny harus membawa daun kelapa. Benny belum mengetahui kegunaannya. Ibu guru merahasiakannya. Nah adik-adik tahu nggak apa sih gunanya daun kelapa? Nah ini pasti adik-adik sudah mulai tahu nih untuk apa. Ya untuk dibuat ketupat. Nah ini adalah caranya. Nah kemudian buatlah pertanyaan tentang gambar tadi. Karina sudah buatkan contoh 3 pertanyaan. Yang pertama, informasi apa yang terdapat dalam gambar tersebut? Jawabannya adalah langkah-langkah membuat kerajinan. Kerajinan apa yang dibuat dalam gambar tersebut? Ketupat ya. Lalu yang terakhir, apa bahan untuk membuat kerajinan ketupat? Yaitu 2 helai daun kelapa. Kemudian berikutnya, perhatikan percakapan Benny. Benny sedang bercakap-cakap dengan bu guru. Buatlah ketupat menggunakan daun kelapa. Sediakan 2 helai daun kelapa. Kata bu guru, pernahkah kamu membuat kerajinan? Kerajinan dari dedaunan. Kali ini kamu akan membuat anyaman. Anyaman cangkang ketupat dari daun kelapa. Cara membuatnya ini sudah dijelaskan oleh ibu guru ya. Nanti adik-adik boleh pahami, dibaca. Lalu nanti mungkin akan menunggu arahan dari bapak ibu guru. Hore, aku dapat membuat ketupat, kata Benny nih. Ayo ceritakan ke teman-temanmu. Ini adalah pengalamanmu membuat anyaman ketupat. Nah, daun kelapa berguna untuk cangkang ketupat. Banyak jenis daun lainnya yang juga berguna untuk adik-adik. Seperti contohnya daun mangga, daun singkong, daun pepaya. Nah, sekarang amati 5 jenis daun di sekitar adik-adik. Nanti diukur panjang tangkai daunnya. Lalu catat hasilnya pada kolom berikut. Nah, ukurannya adalah dalam satuan sentimeter ya. Nah, Karina akan contohkan saja di sini untuk daun yang Karina temukan. Tapi nanti milik adik-adik bisa disesuaikan dengan yang adik-adik temukan ya. Nah, Karina contohkan yang pertama adalah daun pisang. Nah, daun pisang ini Karina karena panjang, Karina ukur 120 cm. Kemudian yang kedua, Karina mengukur daun mangga. Daun mangga ini ukurannya adalah 11 cm. Yang ketiga, daun jambu. Daun jambu ini Karina ukur sama dengan daun mangga yaitu 11 cm. Kemudian daun singkong. Daun singkong ini Karina ukur dia panjangnya adalah 17 cm. Dan terakhir, daun papaya. Daun papaya ini 13 cm. Ya, ini ukuran daunnya tergantung ya adik-adik karena daun itu ada yang lebih panjang, ada juga yang lebih pendek ya. Nah, sekarang salin ke bawah ya. Karina salin dulu ya. Nanti kita akan ubah satuannya menjadi meter. 17 cm, dan ini 13 cm. 120 cm, ingat 100 cm itu sama dengan 1 meter ya. Lalu bagaimana kalau 120 cm? Cara mengubahnya seperti ini. Kita tulis dulu 120 cm. Lalu, kalau 100 itu, ini sebetulnya kita bisa mendapatkan dari seperti ini adik-adik. Ya, kalau meter itu kita bagi 100, jadi kita mundur dua langkah dari titik akhir. 1, 2. Nah, ini sebetulnya kita taruh tanda koma. Ya, jadinya sebetulnya 1, 0, 0. Kalau 100 cm ini diubah menjadi 1 meter. Tetapi, karena di belakang komanya adalah 0, kita hilangkan 0-nya. Jadinya hanya 1 saja. Berarti sekarang kalau 120, kita tulis dulu 120, lalu mundur dua langkah ya. 1, 2, berarti taruh komanya di sini. Nah, ini 0-nya hilang ya, jadi 1, 2. Kita tulis 1, 2. Lalu 11. 11, kita mundur dua langkah. 1, 2, komanya di sini, tambahkan 0. Ya, kalau ini kan ada 1. Kalau kosong seperti ini, kita tambahkan langkah 0. Jadinya 0, 11. Nah, ini juga sama, 0, 11. Nah, mulai dari sini adik-adik sudah bisa langsung ya, tanpa menghitung seperti ini. Nah, ini berarti 0, 17. Lalu 0, 13 ya. Kemudian berikutnya, Benny telah selesai membuat ketupat. Kemudian, Benny mendengarkan guru membaca puisi. Puisinya tentang ketupat. Nah, nanti adik-adik dengarkan untuk puisinya ya. Nih, Karina akan coba tampilkan dulu di sini. Nah, adik-adik puas puisinya. Mohon maaf, ini tidak Karina tampilkan. Jadi, nanti ditunggu arahan dari Bapak Ibu Guru ya. Karena di buku panduannya tidak ada. Ya, tapi nanti adik-adik hanya cukup mendengarkan saja kok ya. Nah, lalu nanti dipahami arti dari puisinya. Nah, kemudian nanti akan ada kosa kata yang kita baru temukan adik-adik dari puisi tadi. Nah, tapi sudah dicatatkan di sini. Jadi, kita bisa langsung jawab ya. Karina jawab di sebelah kanan. Yang pertama adalah kata ketupat. Maknanya adalah dibuat dari beras yang dimasukkan ke dalam anyaman daun kelapa tadi ya. Yang dibuat di awal tadi. Kemudian yang kedua kata opor. Maknanya adalah gulai ayam atau itik dan sebagainya berkuah santan kental. Yang ketiga, santap. Artinya atau maknanya memakan atau meminum. Yang keempat, nikmat. Maknanya adalah enak, lezat. Yang kelima, gurih. Maknanya enak rasanya. Seperti ikan goreng ya, rasanya gurih. Kemudian kamu perlu menguji hasil diskusimu. Caranya lakukan latihan berikut ini. Temukan kata yang sesuai dengan maknanya. Nah, ini kita akan membuat seperti crossword atau seperti teka-teki silang. Tapi sudah ada jawabannya. Tapi acak di sini ya. Nah, yang pertama kita lihat soal dulu. Ini sudah ada pantas. Tapi kita lihat soal nomor satu ya. Memakan atau meminum. Tadi kita sudah bisa tahu. Makan atau minum itu adalah santap. Nah, oh ini dia dari bawah ke atas ya. Jadi kita bisa diagonal seperti ini. Bisa ke bawah atau ke atas. Lalu bisa mendatar seperti ini. Ke atas juga ke bawah. Lalu juga bisa seperti ini. Ya, menurun, ini menurun, ini mendatar. Nah, tadi ini santap ya. Jadi dibacanya dari bawah. Kita ke nomor dua. Dibuat dari beras yang dimasukkan ke dalam anyaman daun kelapa. Tadi ketupat ya. Ketupat itu, nah Karina langsung ketemu di sini. Ya, ini ketupat. Ke kanan. Kemudian soal nomor tiga, enak rasanya, gurih. Nah, gurih itu ada di sini. Kemudian yang nomor empat, gulai ayam atau itik dan sebagainya adalah opor. Nah, ini dia naik. Seperti ini. Lalu yang terakhir, lezat. Enak, lezat. Nah, ini nikmat ada di sini. Nah, sudah selesai ya. Kita ke soal yang selanjutnya. Bacalah puisi berikut. Gunakan lafal, intonasi, dan ekspresi. Nah, ketupat lebaran. Oh, ini dia dikadik puisinya. Ada di belakang ternyata. Ketupat lebaran dengan sayap opor ayam. Disantap sepulang dari sholat idul fitri. Untuk kakek dan nenek, tetangga, sahabat. Senangnya, subhanallah, sungguh nikmat. Ketupat lebaran dengan sambal goreng ati. Tersedia di meja, sepulang dari sholat. Memang sedap dan enak dan gurih. Cobalah ketupat. Alhamdulillah, sungguh nikmat. Nah, adik-adik perhatikan teman-teman adik-adik membaca puisi. Lalu, nanti adik-adik bisa memberikan komentar. Ya, atau memberikan apresiasi dari ekspresinya seperti apa. Misalnya, Karina buat ekspresi wajahnya masih datar. Tidak ada ekspresinya. Lalu, intonasinya sudah sesuai ya. Ada naik turunnya. Lafalnya juga sudah jelas. Ini contohnya. Nah, kemudian berikutnya tulislah puisi tentang lingkungan. Karina buat contohnya di sini. Judulnya lingkungan. Nah, itu ya contohnya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.